musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan tombolk channel hari ini kita akan memasak atau membuat kue kelepon ubi ungu dengan bahan-bahan sebagai berikut ini adalah tepung ketan secukupnya dan ini adalah parutan kelapa yang sudah dikukus juga secukupnya ini adalah ubi ungu satu buah ubi ungu yang sudah dikukus dan ini adalah bubuk santan saya pakai bubuk santan karena santan karak saya habis jadi belum beli saya adanya pakai bubuk bubuk santan jadi kalau teman-teman mau buat itu pakai santan basah pun jadi dan ini adalah gula kelapa yang sudah saya iris-iris garam secukupnya dan air secukupnya oke sekarang kita mulai membuatnya oke ini adalah tadi ya tepung ketan gula kita masukkan terus santan kita masukkan dan kita aduk aduk oke sekarang kita haluskan kubinya kita haluskan seperti ini ya oke setelah halus kita masukkan ke dalam ini ya ke dalam ini tadi kita masukkan jadi santan aduk yuk kemudian kita aduk kita aduk sampai tercampur ya kita tuang sedikit air dan kita aduk oke setelah adunan menjadi sepati aduh sudah tercampur ya kita sekarang buat bulatan-bulatan seperti ini dan dalamnya ini dan dalamnya kita kasih gula merah dan kita tutup dan jadilah seperti ini oke kita buat bulatan-bulatan sampai habis ya oke sudah jadi semua guys sudah jadi bulatan-bulatan seperti ini dan kita sekarang merebusnya oke setelah mendidih kita masukkan kita rebus dan tunggu sampai dia mengambang ya oke sudah mengambang ya guys berarti ini sudah matang dan kita angkat kemudian kita masukkan ke atas parutan kelapa dan kita gulung-gulung ya seperti ini dan kita sisihkan terus sampai habis oke guys oke guys sudah jadi oke guys kue kelpon ubi-ungunya sudah jadi siap buat 9 caranya mudah dan bahan-bahannya oke oke sampai disini resep kue kelpon ubi-ungunya jangan lupa like dan subscribe setelah comment ya guys dan tekan bell-nya serta share agar video ini semakin berkembang dan dapat mengikuti video-video saya selanjutnya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abarakatuh selanjutnya oke Terima kasih.